Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Gimana caranya jualan online banyak yang ceo Atau gimana caranya jualan online saat live streaming Dan banyak orderan gitu ya Banyak yang order Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Kita masuk ke tiktok seller dulu ya Jadi aku mau spill dulu penghasilannya berapa sih yang didapet gitu loh Supaya kalian lebih percaya bahwa ini tuh lumayan laris gitu loh penjualannya Kita spill penghasilan untuk analisa datanya Aku akan spill dari bulan Oktober ya Nih kita spill bulan Oktober di 2022 Itu dapet 11.645.000 Terus di bulan Novembernya Bulan November kita spill lagi Ini dapet 21.010.000 Pesanannya 453 pesanan ya Dan produk yang terjualnya itu cuman dari 3 etalase Nah kalian bisa lihat ya Ini apa namanya orderan yang paling besar di bulan November ya Jadi di Kronek Vol. 1 hampir 12.000.000 Di CN Super Gemoy itu hampir 8.700.000 Di Sierra Candy Strip itu cuman 136.000.000 Pokoknya dari total produk 3 keranjang ini Dapet 21.000.000 Dan pesanannya itu di 453 gitu Next lagi kita lanjut ya ke Desember Nah Desember ini dapet 10.000.000 Tapi perhitungannya baru dari tanggal 1 sampai tanggal 11 Desember aja Berarti kurang lebih sekitar 11 harian ya guys 11 hari itu dapet 10.000.000 Itu ada di 192 Kemudian produk yang terjualnya di 2 etalase Ada Kronek Vol. 1 sama CN Super Gemoy Dan kalian bisa lihat disini ada panah merah ya Jadi tandanya aku penghasilannya menurun ya Dibanding di bulan November Karena bulan November itu panahnya hijau Panahnya juga naik Warnanya juga hijau itu tandanya Berarti ada peningkatan gitu Kalau ini merah berarti ada penurunan untuk Periode orderannya gitu Tapi gak masalah ya namanya jualan Gak selalu laris ya guys Ini segini juga sudah lumayan sih menurut aku Dan Kak gimana sih cara jualannya gitu Dan gimana supaya banyak yang order Jadi guys aku itu melakukan penjualannya itu live Live-nya itu setiap hari Dan dilakukan 2 sesi Jadi aku cuma live di pagi dan di malam Jadi tips nih dari aku ya Aku ngerasain sendiri Kalau misalnya kalian mau live streaming Coba cari waktu di jam-jam yang berbeda dengan orang yang live-nya itu rame gitu loh Jadi misalkan nih Orang yang followersnya udah banyak Yang kemudian orang yang akunnya itu sudah sering banget live Dan banyak yang stay di akun dia Misalkan mereka itu live-nya misalkan di jam 6 Coba kita geser live-nya itu di jam 8 gitu loh Jadi jangan sampai barengan sama orang yang dikerubunin orang lain juga gitu loh Nah itu aku biasanya melakukan hal itu Aku kan kebetulan jualan thrifting ya Dan kebetulan di live streaming thrifting-thifting tuh aku ada tau ya Beberapa orang gitu Maksudnya beberapa akun yang memang dia itu rame banget gitu loh Orang yang nonton di live streaming dia Makanya aku selalu geser waktu untuk live streamingnya itu Satu jam lebih lama Maksudnya satu jam lebih lambat dibanding dia Misalnya dia live jam 6 Aku berarti di jam 8 Pokoknya di sesi-sesi tengah lah ya Jangan sampai barengan banget Kalau barengan itu kemungkinan penonton kita sedikit gitu loh Ya itu salah satu tips dan triknya Kalau misalkan kalian mau live streaming Terus yang kedua Yang kedua coba kalian gali lagi nih Cara jualan online supaya banyak yang mau Misalnya ada bayawan getwan Misalnya ada gift Atau misalkan kayak ada Apa ya Maksudnya kayak ada giveaway gitu loh maksudnya Biasanya orang tuh pada tertarik sama yang kayak gitu-gitu guys Jadi mereka kayak mengerubuni akun kita gitu lah Itu kalau misalkan kalian pemula banget dan belum ada yang nonton Atau misalkan penontonnya baru sedikit Boleh pakai teknik-teknik kayak gitu Pokoknya tuh kayak bikin orang tuh tertarik dulu aja Untuk nonton di live kalian Terus yang selanjutnya nih Yang selanjutnya Harus konsisten ya guys live-nya Jadi kalau misalkan kalian dalam sehari Mau live 3 kali Misalkan dari pagi Pagi live Terus siangnya live Terus sorenya live Itu harus konsisten dalam waktu Sehari tuh ya 3 sesi gitu loh Jangan misalnya hari ini live Besok enggak hari ini live Besok enggak Gak boleh seperti itu Pokoknya dibutuhkan kekonsistenan banget ya Cara cari customer Kemudian cara cari followers Nah tipsnya itu konsisten Pokoknya kalian harus konsisten ya Itu tips dari aku Karena aku ngerasain sendiri guys Jadi selama satu minggu nge-live itu Pasti aja ada penaikan followers Ada kenaikan followers Dan apa namanya Si pembeli kita tuh kayak stay gitu loh Di live kita Jadi dia selalu mengunjungi setiap hari Dia selalu ada aja muncul di live kita Jadi kalau misalkan Sekalinya kita enggak ada di live streaming Dalam waktu tersebut Itu kayak customer pada pindah gitu loh Makanya itu dibutuhkan banget ya Kekonsistenan gitu Terus yang selanjutnya Yang selanjutnya Coba kalau misalkan live streaming Itu pakai Apa ya misalnya Kayak pakai Pemaparan produknya tuh yang semangat Jangannya letoy-letoy gitu loh Jadi orang juga enggak bersemangat Orang juga males liatnya gitu ya kan Jadi pembawaan untuk live streaming Juga mempengaruhi guys Kalau misalkan kita ngantuk-ngantuk Misalnya kita letoy-letoy kayak gitu Jadi enggak bersemangat Orang juga males nontonnya Makanya pembawaan saat live streaming Itu biasanya aku enerjik banget guys Kayak Halo guys nih Aku hari ini mulai live lagi ya Ayo Jangan lupa tap-tap layar gitu-gitu loh guys Kalian tuh harus menyampaikan Jangan lupa tap-tap layar dan follow Karena tap-tap layar tuh kayak love-love gitu loh Bisa bikin naikin Apa namanya Live streaming kita tuh Jadi lebih ter-up gitu loh Jadi naik gitu loh Jadi makanya tap-tap layar tuh Harus banget kalian sebutin Pada saat live streaming Seperti itu Nah kita buka analisa data Untuk live streamingnya sendiri ya Misalnya perharinya tuh Dapat berapa sih gitu ya kan Aku mau buka Untuk bulan apa nih Mau bulan November Atau mau bulan Desember Atau bulan Desember aja kali ya Dari tanggal Berapa nih ya Dari tanggal 12 Bulan 12 nih yang paling atas Itu dari Di jam berapa nih Di jam 5 sama jam 6 ya Ada 449 sama 319 Ini di 1 tanggal ya Tanggal 12 Berarti kurang lebih Berapa tuh Jadi 700an ya Kemudian yang ini Ada di tanggal 11 nih Tanggal 11 Tanggal 11 Dapat 600 Tambah 400 Jadi sejuta ya guys Ini di bulan 11 Dapat sejuta Tadi di bulan Eh sorry Di tanggal 11 Dapat sejuta Tadi di tanggal 12 Dapat 700 ya Di tanggal 10 nih 599 Tambah 379 Jadi kurang lebih Dapat Berapa nih Dapat 900an kali ya Dapat 900an Terus di tanggal 9nya Scroll lagi nih Tanggal 9 779 Tambah 91 ribu Jadi 800 ribuan ya guys Nah pokoknya Itu rata-rata Ya pokoknya Setiap hari tuh Selalu ada aja Yang live kalian bisa lihat Sendirikan Tadi Dari tanggal-tanggalnya itu Ada aja yang 700 Ada nyampe 900 Ada nyampe sejuta Sampai scroll ke bawah pun Itu nominalnya memang segituan guys Jadi tuh Kayak bener-bener 900 700 Gitu loh 1.130.000 Ini tanggal 3 1.130.000 Tambah ini guys 229 Ini dua-duanya tanggal 3 Bulan 12 ya Jadi kurang lebih Kurang lebih Dapatnya itu Di 1.400.000 Ini dalam satu hari ya Ini biasanya weekend nih Weekend aku biasanya 3 sesi Karena kan kebetulan Nggak kerja ya Jadi sesi live-nya Lebih diperpanjang lagi Sama aku Nah pokoknya Seperti itulah ya Untuk Cara-cara Jualan online Di live streaming Pokoknya kalian harus Konsisten Kemudian ya Gali-gali aja Potensinya Sekarang banyak banget Yang nge-share-nge-share Yang kayak gini Di youtube Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you All my next video Bye-bye Bye-bye